Intro Mari kita ikut serta berpartisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 Dengan tetap di rumah saja, jaga keluarga Jaga kebersihan, sesering mungkin cuci tangan setelah melakukan aktivitas Jika hendak keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak aman minimal 2 meter Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Anak-anakku yang di studio, anak-anakku yang di rumah Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini Selain mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin Atas izin, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita bisa berjumpa kembali Dalam pelajaran pendidikan agama Islam Di pertemuan yang kedua Melalui AKHAT TV ini Kita doakan ya, mudah-mudahan AKHAT TV ini semakin maju Semakin berkembang Semakin memberikan manfaat untuk kita Terlebih khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Cimahi Amin ya Allah ya Rabbah Amin Anak-anak yang di rumah Perkenalkan nama Bapak Dudi Ismail SAG SPDI Guru Pendidikan Agama Islam Dari SMP Negeri 2 Cimahi Anak-anak yang di rumah Di studio ini Bapak ditemani oleh teman-teman kalian Silakan untuk berkenalan dulu Perkenalkan nama saya Nisa Siti Nur Kalisa Dari kelas 7C SMP Negeri 2 Cimahi Perkenalkan nama saya Bintang Bilal Nabawi Dari kelas 7K SMP Negeri 2 Cimahi Perkenalkan nama saya Randa Kilapit Namaya Dari kelas 7K SMP Negeri 2 Cimahi Alhamdulillah ya Itu teman-teman kalian yang ada di studio anak-anak yang di rumah Jadi Bapak sekarang ditemani oleh Ananda Nisa dari kelas 7C SMP Negeri 2 Cimahi Ananda Bintang dari SMP Negeri 2 Cimahi juga Dan Anda Randa Baik terima kasih Anak-anak mengawali kegiatan kita hari ini Seperti biasa pelajaran pendidikan agama Islam diawali dengan membaca doa terlebih dahulu Anak-anak yang di rumah silahkan siapkan buka kitab suci Al-Quran nya Atau buka buku paketnya Ada di halaman 112 Kita akan membaca doa sebelum belajar Termasuk juga akan membaca Al-Quran terlebih dahulu Di studio nanti Ananda Nisa yang akan memimpin baca doanya Yang di rumah silahkan juga membaca doa Belajar dibaca masing-masing Silahkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa iz ahoznamisaqobani isra'ilala ta'buduna illallah La ta'buduna illallah Wa bilwalidaini ihsana Wa bilwalidaini ihsana Wazil kurba waliyatama Waliyatama walmasakini Wa kululinasyaitonirrojim Wa kululinasyaitonirrojim Wa kululinasyaitonirrojim Wa al-hidhi ushteh usnewa'a kimu's sholatawa'atu'z zakah artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan bertutur katalah yang baik kepada manusia laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengawali dengan baca Al-Quran terlebih dahulu mudah-mudahan bacaan Al-Qurannya menjadi rahmat menjadi syifa obat ya dari berbagai macam penyakit yang ada dalam hati kita masing-masing untuk selanjutnya agar kita belajar juga mendapatkan keberkahan kemuliaan dan dapat ilmu yang bermanfaat kita juga akan memulai dengan membaca doa terlebih dahulu yaitu doa belajar silahkan akan dibaca oleh Ananda Bintang sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim mengingatkan pada kalian mengajak untuk selalu dalam melaksanakan aktivitas itu didahuli dengan baca Al-Quran didahuli dengan berdoa soal apa segala sesuatu akan diberikan kemudahan Insya Allah diberikan kelancaran kalau kita selalu memohon bantuan dan pertolongan dari Allah karena tidak apa segala sesuatu tidak lepas dari izin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita belajar hari ini supaya mendapat kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat maka tadi kita dahuli dengan baca Al-Quran dan berdoa terlebih dahulu terima kasih nah anak-anak pertemuan hari ini kita akan membahas masih di bab 8 ya di bab 8 bab 8 tentang perilaku hormat kepada orang tua masih akhlak terpuji ini di sebelumnya pertemuan sebelumnya masih juga bab 8 Pak Jajat ya waktu itu menjelaskan tentang empati ya empati anak-anak di studio mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa arti empati silahkan empati dapat diartakan sebagai merasa iba kepada orang lain yang terkena musibah iya terus empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain empati dapat diartikan sebagai kemampuan menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain bagus ya betul ya ternyata luar biasa anak-anak yang di studio ini termasuk juga pasti yang di rumah bisa menjawab ketika pertemuan sebelumnya sudah disampaikan materi tentang empati kita berusaha memposisikan diri kita bagaimana ingin ikut merasakan perasaan orang lain ketika ada saudara kita yang terkena bencana terkena musibah kita tergerak hati untuk mau menolong dan membantunya itulah yang disebut dengan sikap empati ada rasa peduli tidak acu tidak cuek ketika orang lain mendapat bencana musibah atau sedang dalam kesulitan kita ingin membantu meringankan beban mereka nah itulah pengertian empati yang pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas oleh pak jajat ya waktu itu dari guru PAI dari SMP Pasundan Cimahi baik tujuan pembelajaran hari ini adalah nah kita setelah belajar hari ini mampu menyebutkan pengertian hormat kepada orang tua yang kedua mampu membaca dalya nakli ya insya Allah nanti dalya naklinya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis riwayat bayi hati dan yang ketiga mampu menampilkan contoh perilaku hormat kepada orang tua nah ini tujuannya hari ini seperti itu baik anak-anak kita masuk ke materi ya nah sebelum masuk ke materi pengertian hormat kepada orang tua coba silakan kalian amati gambar berikut ini ada yang sedang mencuci piring ada yang sedang coba dijelaskan oleh anak-anak gambar pertama ada anak yang sedang mencuci piring untuk meringankan pekerjaan orang tuanya iya bagus ya luar biasa ini ada seorang anak yang sedang membantu mencuci piring yang kedua ada seorang polisi yang sedang meminta izin untuk pergi ke orang tuanya udah jadi polisi udah punya pangkat kedudukan jabatan ketika mau bertugas tetap minta doa restu kepada orang tua pada ibunya terus ini yang ketiga anak yang sedang membantu memberi makan kepada orang tuanya yang sedang sakit iya luar biasa ya terima kasih ini jadi yang ketiga gambarnya ada seorang anak yang sedang membantu memberi makan kepada orang tua yang sedang sakit ini adalah contoh-contoh perilaku hormat kepada orang tua baik anak-anak di studio, anak-anak yang di rumah sekarang sesuai dengan tema kita hari ini yaitu perilaku hormat kepada orang tua apa sih hormat kepada orang tua ya pengertiannya apa sih hormat kepada orang tua itu silahkan apa ya ada yang bisa menghargai menghargai terus bersikap sopan bersikap sopan terus berbuat baik berbuat baik betul jawabannya ya pengertian menghormati itu bersikap sopan, bersikap baik, berbakti kepada orang tua sesuai pengertian yang disampaikan oleh para ahli ada juga menghormati itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang pernah berjasa kepada kita ya misalnya jasa itu berupa bimbingan, nasihat, atau berupa materi nah anak-anak coba bayangkan hari ini berapa banyak jasa-jasa orang tua yang sudah kita berikan yang sudah orang tua berikan kepada kita berapa banyak jasanya kalau kita hitung tidak akan mampu kita hitung kita tidak mungkin bisa membalasnya anak-anak nah saya ingin mengajak pada anak-anak yang di studio anak-anak yang di rumah coba sekarang tundukan pandangkan kalian coba tatap wajah orang tua kalian saat ini sedang ada di mana sedang bekerja apa mungkin ada yang sedang mencucurkan keringat menarik gerobak mohon maaf ada yang menarik becah ada yang bekerja di kantoran atau ada yang di rumah sibuk dengan pekerjaan luar biasa anak-anak banyak jasa-jasa orang tua kita yang telah diberikan pada kita sebagai anak-anaknya maka anak-anak harus selalu bersyukur kepada Allah kalau hari ini kalian masih punya orang tua di rumah masih ada ibu dan bapak bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir pertemuan kalian dengan orang tua anak-anak yang di studio tadi adalah pertemuan terakhir dengan orang tua kalian anak-anak yang di rumah orang tuanya tadi adalah pertemuan terakhir dengan kalian bayangkan anak kalau pulang ke rumah sudah ada bendera kuding sudah diumumkan ada berita kematian orang tua kalian sudah siap tidak anak-anak kalau hari ini kalian ditinggalkan oleh orang tua kenapa belum? karena masih membutuhkan kasih sayang orang tua ya, kenapa? belum siap ditinggalkan oleh orang tua karena belum membahagiakan kedua belum bisa membahagiakan kita bersyukur anak-anak kalau hari ini masih punya kedua orang tua masih ada ibu dan bapaknya ya, cara bersyukurnya tentu lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita banyak jasa-jasa orang tua kita maka kenapa kita harus hormat kepada orang tua yang pertama adalah bisa dijelaskan kenapa kita harus hormat pada orang tua karena orang tua telah mendidik kita mendidik, kemudian merawat merawat, kemudian karena ibu sudah mengandung selama sembilan bulan dan melahirkan betul, itu jawaban-jawaban salah satu di antara sekian banyak kebaikan-kebaikan orang tua nah, anak-anak, kenapa kita harus berbakti menghormati kedua orang tua kita orang tua kita sudah mengandung selama sembilan bulan luar biasa seorang ibu dengan susah payah dengan lemah semakin lemah mengandung kalian selama sembilan bulan kemana-mana di bawah anak-anak ada gak yang seorang ibu kalau mau pergian ketika mengandung disimpan dulu kandungannya, ada gak? tidak ada kemana-mana kalian dibawa dalam keadaan apapun demi keselamatan anaknya di dalam kandungan luar biasa selama sembilan bulan kalian dikandung dalam kandungan ibu itu kemudian setelah mengandung melahirkan bagaimana proses melahirkan anak-anak dalam keadaan taruhannya adalah nyawa ada kasus ibunya selamat anaknya meninggal ada yang ibunya meninggal anaknya selamat ada yang dua-duanya selamat ada yang dua-duanya meninggal taruh hanya nyawa ketika proses melahirkan sakit anak-anak apalagi calon-calon ibu nanti merasakan bagaimana sakitnya ketika melahirkan luar biasa makanya pantas kalau Allah kalau Rasul mengatakan bahwa seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal pasti jamin masuk surga insya Allah karena luar biasa pengorbanannya kemudian yang ketiga yang kedua apa menyusui ya menyusui selama berapa tahun disusui oleh ibu dua tahun Allah memberikan bekal kepada seorang ibu dengan air susu sebagai bekal untuk kehidupan kalian selama dua tahun itu minuman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah melalui seorang ibu untuk kalian sebagai anak yang ketiga memelihara ya sudah merawat ada gak seorang bayi yang ketika lahir bisa langsung makan sendiri ada gak? gak ada ada gak seorang bayi ketika lahir seorang anak ketika lahir bisa langsung bicara ada tidak? ada siapa? Nabi Isa Nabi Isa itu ketika bukan pas lahirnya tapi ketika dalam buaya ya usus Nabi Isa yang lainnya tidak bisa seorang anak ketika dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a tidak tahu apa-apa tidak bisa apa-apa maka kemudian Allah melalui orang tua kita kita dirawat ya sampai kita menjelang usia remaja sampai dewasa sampai tua bahkan orang tua itu kalau masih ada terus memperhatikan kita yang keempat bekerja keras luar biasa ayah tidak pernah mengelah tidak pernah mengeluh tidak pernah putus asa tidak pernah merasa lelah ketika berusaha mencari napkah untuk kalian anak-anaknya termasuk juga ibu membantu ayah dalam mencari napkah kemudian yang keempat mendidik anak-anak ya mendidik orang tua pasti ingin anak-anaknya sukses ingin berhasil maka disekolahkan diberikan pendidikan yang terbaik ada yang di sekolah negeri ada yang di sekolah swasta semuanya demi anaknya sukses cita-citanya terwujud cita-citanya dididik dengan biaya yang begitu mungkin mahal ya demi kesuksesan dan terwujudnya cita-cita seorang anak ya itu diberikan pendidikan yang terakhir diberikan kasih saya ya luar biasa anak-anak orang tua sampai hari ini pasti masih berikan kasih saya ada mungkin diantara anak-anak yang di rumah atau di sekolah yang hari ini kalau tidur masih dielonin masih disuapin masih ingin ditemanin pasti masih ada nah karena orang tua terus memberikan kasih sayang tidak merasa lelah tidak merasa bosan untuk selalu memberikan kasih sayang kepada kita sebagai anak-anaknya maka pantas kalau di dalam Al-Quran ada perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua nah ini sudah dibaca tadi di awal surat Al-Baqarah ayat 8 3 perintah dalam Al-Quran adalah a'udzubillahimina syaitanirajim wa'idh ahudna misako bani isro'ila la ta'buduna illallah wabilwalidain ihsana wazil kurba wal yatama wal masakini wakulu linnasi khusna wa'akimus solata wa'atu zakah summa tawal la'itum illa kolilam minkum wa'angtum muridun perhatikan anak-anak artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani isro'il janganlah kamu menyembah selain kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat kepada anak-anak yatim kepada orang-orang miskil dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik dirikanlah sholat keluarkanlah jakad kemudian diantara kalian ada yang berpaling dan kalian termasuk orang-orang yang membangkang ini perintah Allah anak-anak surat al-baqoro ayat 83 perhatikan ada kalimat wabilwalidaini ihsana ya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua anak-anak di dalam ayat ini surat al-baqoro ayat 83 perintah menyembah Allah perintah mentauhidkan Allah diiringi dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua ini menandakan berbuat baik kepada kedua orang tua pahalanya sungguh sangat luar biasa ini adalah pekerjaan yang mulia anak-anak yang di studio anak-anak yang di rumah bisa diperhatikan ayat-ayat Al-Quran banyak ayat-ayat setelah perintah menyembah Allah kesananya ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam surat Luqman ayat 14 dalam surat Al-Isra ayat 23 24 pasti setelah perintah menyembah Allah kesananya ada selalu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua jadi ada diurutan kedua setelah perintah menyembah Allah makanya pantas kalau ada yang mengatakan orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi ini wakil Allah di muka bumi ini nah inilah anak-anak dalianya Quran surat Al-Baqarah ayat 83 kemudian ada hadisnya anak-anak ya hadis riwayat Imam Bayhaki perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada kedua orang tua agar hormat pada kedua orang tua lihat hadisnya kita baca ya barang-barang coba perhatikan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim An Abdillah Ibni Umar An Abdillah Ibni Umar Kola Kola Ja'a Rojulun Ja'a Rojulun Ila Rasul Lillahi Ila Rasul Lillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Pakola Pakola Jitu Ubayi Uka Alal Hijroti Alal Hijroti Wataroktu Abawaiya Yabkiyani Pakola Pakola Irji Irji Fa'ad Hikuma Fa'ad Hikuma Fa'ad Hikuma Fa'ad Hikuma Kama Ab Kaitahuma Kama Ab Kaitahuma Coba Ananda Erlanda mengartikan Dari Abdullah Bin Umar Berkata Seseorang Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Dan Berkata Aku Akan Berbayat Kepadamu Untuk Berhijrah Dan Aku Tinggalkan Kedua Orang Tuaku Dalam Keadaan Menangis Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Bersabda Kembalilah Kepada Kedua Orang Tawamu Dan Buatlah Keduanya Tertawa Sebagaimana Engkau Telah Membuat Keduanya Menangis Hadis Riwayat Bayhaki Nah Anak-anak Hadis Ini Menegaskan Ini Ada Seorang Sahabat Izin Ke Rasul Untuk Ikut Hijrah Tapi Ketika Berangkat Ibu Bapaknya Dalam Keadaan Rasul Maka Rasul Sahabat Itu Di Perintah Irji Balik Lagi Udah Sekarang Bahagiakan Orang Tua Buatlah Ketua Ketawa Suma Abkaitah Huma Sebagaimana Kama Abkaitah Huma Sebagaimana Engkau Meninggalkan Keduanya Tadi Dalam Keadaan Menangis Ini Adis Yang Menegaskan Memerintahkan Kepada Kita Agar Selalu Membahagiakan Orang Tua Jangan Sampai Kita Membuat Orang Tua Kita Menangis Ini Perintah Berbuat Baik Padahal Hijrah Itu Tapi Oleh Rasul Disuruh Kembali Untuk Membahagiakan Orang Tua Apalagi Kalau Orang Tua Menangis Gara Melihat Perbuatan Perbuatan Kita Yang Melanggar Aturan Allah Dan Aturan Rasul Ya Na'udzubillah Mudah-mudahan Anak-anak Yang di Studio Anak-anak Yang di Rumah Jadi Anak-anak Yang soleh Dan solehah Yang berguna Bagi agama Nusa Dan Bangsa Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah Anak-anak Selanjutnya Ada Contoh-contoh Perilaku Yang bisa Kita Lakukan Sebagai Seorang Anak Kepada Kedua Orang Tua Anak-anak Yang di Rumah Anak-anak Yang di Studio Bisa Memberikan Contoh-contoh Perilaku Kepada Orang Tua Yang masih Hidup Atau Nanti Yang sudah Meninggal Yang masih Hidup Apa saja Coba Membantu Pekerjaannya Membantu Pekerjaannya Kemudian Memperlakukan Keduanya Dengan Sopan Dan Hormat Memperlakukan Keduanya Dengan Sopan Dan Hormat Mengikuti Nasihatnya Apabila Nasihat itu Baik Mengikuti Nasihatnya Apabila Nasihat itu Baik Baik Memperlakukan Keduanya Dengan Sopan Bisa Kita Lakukan Sekarang Lakukan Ya Kepada Kedua Orang Tua Dengan Penuh Kesopanan Jangan Menyakiti Perasaan Orang Tua Kan Dalam Al-Quran Ada Larangan Untuk Mengucapkan Kalimat Apa Ah Ya Palat Takul Lahum Upin Jangan Mengatakan Uh Mengatakan Ah Saja Tidak Boleh Apalagi Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Lebih dari Itu Membentak Marah Kalau Mau Pergi Ke Sekolah Misalnya Pas Nanti Tetap Buka Mama Mana Baju Seragam Mana Mama Mana Makannya Dengan Mata Terbuka Sambil Marah Marah Na'udzubillah Perlakukan Dengan Sopat Berkatalah Dengan Perkataan Yang Baik Kepada Kedua Orang Tua Bantu Pekerjaannya Tadi di Awal Ada Gambar Ada Seorang Anak Yang Sedang Membantu Mencuci Piring Di Di rumah Di rumah Banyak Pekerjaan Bantu Pekerjaan Orang Tua Ringankan Bebannya Beres Beres Rumah Menyapu Lantai Membersihkan Tempat Tempat Yang kotor Di rumah Itu Bantu Pekerjaan Orang Tua Di rumah Kemudian Yang Ketiga Bahagiakan Kedua Orang Tuanya Bahagiakan Kedua Orang Tua Kita Kalau Kita Hari Ini Belum Bisa Membahagiakan Janganlah Membuat Orang Tua Kita Bersedih Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Kita Lakukan Ini Contoh Contoh Perilaku Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Orang Tua Kita Masih Ada Sekarang Kemudian Ada Perilaku Hormat Kepada Orang Tua Kalau Orang Tua Kita Sudah Tidak Ada Sudah Meninggal Dunia Apa Saja Coba Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Orang Tua Kita Tidak Ada Siapa Yang Bisa Menjawab Ya Yang Menyambung Atau Meneruskan Silaturahmi Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Tua Kita Sambungkan Silaturahmi Anak Anak Yang Di Rumah Yang Di Studio Kalau Orang Tua Kita Sebelum Meninggal Biasa Berkunjung Ke Saudara Ke Kerabat Keteman Temannya Ketika Orang Tua Kita Sudah Tidak Ada Lanjutkan Silaturahmin Lanjutkan Kebaikannya Kemudian Apa Lagi Melaksanakan Wasiatnya Laksanakan Wasiatnya Wasiat itu Adalah Pesan-pesan Terakhir Yang Disampaikan Sebelum Orang Tua Kita Meninggal Kalau Wasiatnya Kebaikan Kerjakan Misalnya Orang Tua Ananda Sebelum Meninggal Berniat Untuk Membangun Masjid Sebelum Meninggal Bilang Ke Ananda Kalau Mama Punya Rezeki Yang Banyak Ingin Membangun Masjid Orang Tua Yang Meninggal Ananda Punya Rezeki Yang Banyak Lakukan Itu Pesan-pesan Terakhir Beliau Ingin Membangun Masjid Ananda Dikasih Rezeki Sama Allah Banyak Bisa Dilakukan Dengan Cara Membangun Masjid Kemudian Apalagi Menjaga Nama Baiknya Jaga Nama Baiknya Ya Orang Tua Jangan Sampai Nangis Sekali Lagi Gara Gara Melihat Perbuatan Prilaku Yang Kita Lakukan Yang Melanggar Aturan Agama Dan Aturan Allah Serta Rasul Ya Nah Ini Contoh-contoh Prilaku Yang Bisa Kita Lakukan Dan Lagi Satu Lagi Apa Mendoakan Ini Yang Terpenting Doakan Orang Tua Kita Supaya Sehat Supaya Panjang Umur Barokah Diberi Rezeki Sama Allah Kalau Orang Tuh Nya Muslim Doakan Semudah-mudahan Diampuni Dosa Dan Kesalahannya Apa Doa Yang Bisa Kita Panjatkan Kepada Orang Tua Kita Ya Bintang Allahumma Firli Waliwalidaya Warham Huma Kama Robbaya Nisogiro Nah Anak-anak Yang di rumah Anak-anak Yang di studio juga Jangan lupa Setiap Beres Sholat Lima Waktu Untuk Selalu Membaca Doa Ini Bismillahirrahmanirrahim Allahum Firli Waliwalidaya Warham Huma Kamar Robbaya Nisogiro Ya Allah Ampunilah Dosaku Dan dosa Kedua Orangtuaku Dan sayangilah Mereka berdua Sebagaimana Mereka berdua Menyayangiku Sewaktu aku Masih Kecil Ini doa Yang bisa kita Baca Ketika Orangtua Masih ada Ataupun Sudah meninggal Dunia Baik Itu Contoh-contoh Perilaku Alhamdulillah Anak-anak Materi pada hari ini Sudah Tersampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mulai dari Pengertian Hormat Kemudian Dalia-dalionya Dan Contoh-contoh Perilakunya Sebelum diakhiri Mungkin ada Kesimpulan dulu Bisa disimpulkan oleh Siapa silahkan Menghormati artinya Menghargai Berbuat baik Dan bersikap sopan Kita harus menghormati Orangtua Karena orangtua Telah mendidik Membesarkan Memberikan kasih sayang Kepada kita Dari kecil sampai sekarang Contoh menghormati Orangtua yang masih hidup Adalah dengan Membantu pekerjaannya Dan menghormatinya Sedangkan cara Untuk menghormati Orangtua yang sudah meninggal Adalah dengan cara Mendoakannya Dan melaksanakan Wasiatnya Alhamdulillah Ya itu Kesimpulan Pelajaran pada hari ini Anak-anak Mudah-mudahan Kita senantiasa Diberikan Ilmu yang bermanfaat Sehingga kita Semakin yakin Bahwa perintah Berbuat baik adalah Perintah dari Allah Perintah berbuat baik Kepada kedua orangtua Adalah pekerjaan Yang sangat mulia Yang insya Allah Akan mengantarkan kita Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita ditarirat oleh Allah Bisa bertemu lagi Nanti dengan orangtua kita Di surganya Allah Anak-anak yang di rumah Termasuk juga Anak-anak yang di studio Setelah kita belajar hari ini Ini ada tugas yang Harus dikerjakan Tugasnya adalah Tulis 10 macam Perilaku hormat Yang sudah kalian lakukan Di rumah masing-masing Paham? Anak-anak yang di rumah Anak-anak yang di studio Tulis 10 contoh Perilaku hormat Yang sudah kalian lakukan Di rumah masing-masing Tulis jawabannya Di buku catatan PAI Kemudian potokan Kirim ke guru agamanya Masing-masing Ya Itu tugasnya Sebelum diakhiri Kegiatan hari ini Bapak ingin mengajak Kita sama-sama Berdoa kepada Allah Untuk kebaikan Kedua orang tua kita Di studio ini Doa akan dipimpin Dibacakan oleh Ananda Bintang Kepada Ananda Bintang Kesal kepada mereka Ampuni dosa kami Ya Allah Ya Allah Ya Karim Kami memohon Kepadamu Ampunilah dosa Dan kesahan Orang tua kami Sayangi mereka Ya Allah Sebagaimana mereka Menyayangiku Sewaktu aku kecil Allahumma firli Wali walidayah Warham huma Kama robba Yanisogiro Ya Allah Berikan orang tua kami Rezeki yang halal Dan toyiban Sehatkan orang tua kami Ya Allah Penyangkan dan Barokahkan Usianya Ya Rabbana Bagi orang tua kami Yang sudah tiada Bagi orang tua kami Yang saat ini Sedang di alam kubur Luaskan Lapangkan Terangkan Alam kuburnya Ya Allah Berilah kenikmatan Di alam kuburnya Serta jadikanlah Kami anak-anak Yang soleh-soleha Berguna bagi agama Nusa dan bangsa Amin Ya Rabbana Amin Ya Rabbana Mudah-mudahan doanya Dikabulkan oleh Allah SWT Ananda Kita akhiri dengan Baca doa Kaparatul Majlis Subhanakallahumma Wa bihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astagfirullah Wa tubuhu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh inkra Wabarakatuh